Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua Gimana caranya melihat reputasi akun untuk tiktok affiliate Jadi sekarang ini akun tiktok kan memang agak-agak sensitif ya Jadi maksudnya kayak kita mempromosikan produk-produk shopee affiliate di tiktok sekarang udah agak mulai ketat banget gitu Kadang langsung vitehnya dihapus atau kadang langsung kena pelanggaran Nah buat teman-teman yang pengen tau pelanggaran kalian udah ada berapa atau misalkan kena pelanggaran apa aja Kalian bisa cek disini aku bakalan spill caranya seperti apa Buat teman-teman yang baru banget gabung dengan tiktok kalian harus tau ya Karena sekarang sensitif banget ya untuk tiktok kita mempromosikan produk-produk affiliate Nah buat teman-teman yang pengen tau bisa simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama kalian masuk dulu ke tiktok Nah kemudian disini ada etalase Kemudian masuk ke tiktok shop Nah setelah masuk ke tiktok shop Kalian scroll aja ke bawah Jadi disini ada yang namanya reputasi akun Kalian klik aja Nah reputasi akun ini adalah info Kalau misalkan kalian tuh kena pelanggaran Atau misalkan kayak ada sesuatu yang salah dengan video kalian Itu pasti bakalan masuk ke reputasi akun Dan nanti kalian tuh bakalan kena pelanggaran video Atau misalkan kena pelanggaran hak cipta dan lain-lain Itu masuknya ke reputasi akun Dan ini aku udah kena 2 kali pelanggaran Dan disini ada keterangannya ada risiko rendah Pastikan anda memahami panduan agar anda dapat melakukan lebih baik Jadi tuh kayak semacam info atau notif dari Apa namanya dari tiktok Bahwa aku tuh kena pelanggaran 2 kali Nah kita akan lihat untuk pelanggaran videonya Nah ini untuk pelanggaran videonya Jadi tuh sebenernya video aku Kena apa ya Kena Apa tuh Arahan ke platform lain di luar tiktok Jadi memang video aku ini Ada arahan kayak misalkan beli di shopee Linknya nomor sekian Jadi video aku itu mengandung arahan ke platform lain selain tiktok Yaitu shopee Nah Semua produk telah dihapus dari video ini Satu poin pelanggaran diberikan Jadi video aku memang udah langsung di tag down Sama si tiktok karena memang mengandung pelanggaran Ini adalah videonya Nih disini ada Pembelian di shopee link bio nomor 85 Jadi ini adalah kesalahannya Dan kemudian yang satu lagi juga Ini sama juga videonya Tuh bentar ya Nah yang satu lagi Video yang ini juga sama Cuman videonya udah di tag down Jadi gak ada video yang muncul Kalau tadi masih ada ya Ini juga sama Alasannya video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok Jadi dua-duanya video dari aku itu mengandung arahan ke platform lain Karena dua-duanya aku tulisin pembelian di shopee Klik link sekian Nah kayak gitu Tapi mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran pasti berbeda ya Antara masing-masing vitek Kalau yang aku yang di tag down itu karena Aku mengarahkan orang untuk membeli produk di shopee Karena memang waktu itu Pas pertama kali aku punya tiktok Untuk mempromosikan shopee affiliate Itu masih booming banget Masih bisa di tiktok Dan bahkan masih bisa Ada link shopee nya gitu Jadi kayak masukin url gitu Nah tautannya Dan itu udah bisa langsung masuk ke keranjang kuning Untuk produk shopee affiliate Tapi sekarang udah gak bisa Sekarang malah diperbaharui peraturannya Bahwa yang ada di keranjang kuning Itu cuma produk-produk tiktok affiliate doang Oke lah Kemudian kegeser dong Keranjang kuning itu khusus untuk produk affiliate Dan berarti aku mindahin shopee affiliate itu di link bio Dan sekarang itu peraturannya semakin ketat ya Buat teman-teman yang mempromosikan produk shopee Itu harus bener-bener kayak apa ya Harus safety banget lah Kayak cara ngetiknya kayak gimana tuh Jangan sampai kena pelanggaran gitu Karena sekarang udah mulai ketat juga peraturannya gitu Nah seperti itu ya Untuk reputasi akun Dan disana juga ada info yang misalnya kalian kena pelanggaran Berapa kali itu ditulis disini Nah jadi kalau aku 2 berarti kan baru 2 per 24 Jadi total pelanggarannya itu ada 24 Dan aku udah 2 kali kena pelanggaran Jadi reputasi akun aku masih risiko rendah Karena kan gak banyak pelanggaran cuma 2 Tapi kan gak boleh sampai jauh banget ya Takutnya kan nanti di blok gitu Kalau udah melebihi kayak gitu Nah ini untuk reputasi akun Oke sekalian aku mau upload vite juga Disini tinggal tambah aja Plus kemudian unggah Dan aku mau masukin produk ini Ini adalah produk pelaratan rumah tangga Yang selalu aku upload itu memang rata-rata pelaratan video Untuk produk-produk rumah tangga Karena ini ada pembawa suaranya Jadi aku bakalan kecilin suara aslinya ya Supaya nanti gak tabrakan sama Suara yang bakalan aku pake Kalian untuk mendambahkan suara Silahkan pake musik-musik yang lagi hits Selamat menikmati Oke ini udah ya kemudian klik aja berikutnya Terus kalian silahkan pilih sampul Nah aku mau pilih sampul yang biasa aku pakai yang hitam putih ini Nah untuk sampulnya sendiri kalian bebas ya mau pakai kalimat apapun Kemudian udah sampulnya udah aku buat jangan lupa pakai caption Oke kemudian jangan lupa kasih tagar karena tagar tuh bener-bener penting banget ya Supaya video kita bisa epi epi juga Penyaring minyak Nah udah tagar udah sampul juga udah Kita bakalan masukin tautan atau keranjang kuning dari penyaring minyak ini Tambah lebih banyak produk pilih afiliasi Terus kalian tinggal search aja di kotak ini Ini double penyaring minyak Nah untuk penyaring minyaknya sendiri kalian bisa pilih aja Terserah ya mau harga murah atau harga mahal Dan aku kasih tips kalau masukin keranjang kuning itu pilih produk jangan cuma satu doang Karena kalau misalkan produknya habis nanti tuh keranjang kuningnya kosong Karena produk tidak tersedia Makanya kalau misalkan masukin keranjang kuning itu minimal tiga gitu Jadi kalau misalkan yang satu habis yang satunya masih ada gitu Dan aku saranin juga keranjang kuningnya tuh harus produk apa ya Misalnya yang bentuknya beda atau enggak yang warnanya beda Supaya bisa jadi pilihan untuk para pembeli yang klik keranjang kuning Mereka bisa milih misalkan oh harganya murah Atau misalkan oh harganya yang mahal gitu loh Oke ini ini Tiga aja udah Kemudian posting Nah ini dia Hemat minyak pakai alat ini Kita tunggu dulu sebentar karena keranjang kuningnya belum muncul Karena butuh kayak menautkan link dulu ya Jadi kita bakalan tunggu dulu beberapa saat Nah buat teman-teman itu cara lihat ya reputasi akun Kalian harus sering-sering lihat Karena kadang aku juga Enggak apa ya Kayak enggak sadar Kalau misalkan ternyata VTAC kita kena pelanggaran gitu Aku juga itu taunya akhir-akhir ini Ternyata akun aku ada yang di take down Karena kan kalau video udah banyak kayak gini Kan aku juga bingung ya Maksudnya enggak tahu video yang mana Yang di take down gitu Dan karena disini juga banyak notif yang masuk Kadang tidak tercek juga Enggak kecek ya Misalnya kayak Ini kan kayak notifnya tuh kayak gini ya Jadi kan Misalnya produk tersedia Produk yang habis terjual Itu kan notifnya banyak sekali ya Dan aku juga enggak Enggak apa ya Enggak Enggak sadar gitu loh Kalau ternyata video aku ada yang kena pelanggaran gitu Ini udah muncul untuk Keranjang kuningnya Jadi aku menautkan 3 keranjang kuning Untuk saringan minyak ini Ada Bervariasi warna dan harga juga bervariasi Jadi Orang tuh bisa milih Mau harga murah Harga yang mahal Warna apa gitu Jadi bisa jadi Pilihan atau alternatif Buat teman-teman yang klik keranjang kuning Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye